Jadi kita mulai kuliah mekanika kuantum, FI5003. Saudara Hadian sudah ada tadi ya, saya lihat ya. Hadian? Selain kamu, siapa Anom? Ada enggak? Mana Anom-nya? Iya, cek. Hadir, Pak. Oke, jadi saya punya dua asisten di sini. Pertama saudara Anom, seni ke mekanika kuantumnya, Anom Trenggana, dan dibantu hadiannya. Iya, Pak. Nanti ada lagi kuliah teori relatifitas umum Einstein, siang kuliahnya, itu asistennya terhadian, dibantu soal Anom. Nanti asisten akan memberikan PR, tugas, sama kuis. Saya enggak tahu kalau nanti ada apa, mau kasih responsi juga. Tapi yang jelas dua itu PR, tugas, dan kuis. Ada berapa orang pesertanya semuanya? Ada 23, Pak. 23, ya? Dengan dua, tapi ada satu yang sit-in juga. Ada yang sit-in ada enggak? Ada ya? Ada, Pak. Oke. Siapa namanya? Halo? Busni, Pak. Busni, ya? Dari, Anda dari fisika juga atau dari jauhan lain? Saya dari Prodi Nanoteknologi, Pak. Apa? Prodi Nanoteknologi. Oh. Prodi Nanoteknologi di mana itu? Itu Prodi Baru, Pak, yang di bawah DPNN, Pak. Di bawah siapa? DPNN. Dan langsung dari TASKASA Zana, Pak. Oh, gitu? Iya. Siapa ketuanya? Pak Berian? Berian Jolato atau siapa? Kalau Pak Prodi-nya sekarang Pak Nugraha, Pak. Oh, Nugraha. Jika teknik, ya? Iya. Oke, kita mulai aja, ya. Jadi, Nanoteknologi memang relevan mengambil kuantum. Apalagi mengambil kuantum komputasi. Kalau enggak tahu kuantum, aneh, ya, kan? Kenapa nanoteknologi? Nanoteknologi kurang kecil. Seperti 9, pasti mekanemil kuantum berlaku. Kuantum komputasi, ya, jelas. Kenal logok algoritma basic qubit-nya pakai qubit itu kuantum bit, ya. Pasti itu, ya. Tapi oke lah kita mulai, ya. Jadi, seperti biasa, kuliah saya, kita mulai hari Senin, jam 9.11. Jumat itu jam 7.30 saya mulai, ya. Jadi, Anda perhatikan itu jam 7.30 saya mulai. Nah, terakhirnya bisa satu jam saya kasih kuliah. Saya enggak tahu, apa namanya. Ketat dengan waktu yang ujung, ya. Jadi, enggak terlalu ini saya. Jadi, bisa stop atau terus, gitu. Tergantung nanti bahannya dan lain-lain, ya. Nah, buku-bukunya Anda bisa ambil. Quantum Mechanics Zetili, Sakurai, dan Sakurai itu dia sudah meninggal. Kemudian disalin oleh mahasiswanya, Napolitano itu. Dan Quantum Mechanics, Sankar, Ray Sankar, Principle of Quantum Mechanics, Sankar, Griffith, ya. Direksi untuk Quantum Mechanics. David Tong, Lecture Note. Bertraman, Lecture Note in Quantum Mechanics. Dan saya punya buku untuk bahan kuantum, ya, sebenarnya. Sekarang, saya anehkan, ya. Sekarang, saya anehkan. Sekarang, saya punya bahan ini, ya. Sekarang, ya. Oh, ya. Ini bukunya, ya. Itu tulisan saya sendiri dan dibantu mahasiswa saya. Sikap Quantum bukan mekanika kuantum. Saya juga punya yang teori medan kuantum, ya. Karena saya memberikan teori medan kuantum juga, ya. Ini, kemudian saya juga punya latifitas umum Einstein bahan kuliahnya, ya. Tapi Anda bisa ambil bahan kuliah yang gitu, ya. Kemudian saya punya PPT juga, nanti, Pak Anom. Halo. Tuhan, Dian. Nanti dibagikan ke mahasiswa juga, ya, PPT ini, ya. Oh, ya. Baik, baik, Pak. Kita nggak ada yang disembunyikan. Semuanya terbuka. Nanti saya pakai ini, ujiannya pakai ini. Nggak saya bilang, nggak ada. Ya, semuanya terbuka. Kedua, Anda bisa tanya secara, apa, langsung, ya. Nggak usah rakut. Nggak usah ragu. Kalau Anda nggak jelas, tanyakan saja. Dan saya cenderung cepat bisa ngasih kuliah. Nah, untuk memperlambatnya, Anda apa namanya, ini aja. Apa? Tanya aja, ya. Saya lambat, ya. Oke. Nah, kemudian satu lagi nih. Ada kabar dari, ini, Prodi, bahwa akhir-akhir atau dekat ujian tengah semester atau akhir atau awal, saya lupa, saya, atau sebelumnya. Itu ada pertemuan dengan ini, ya, tetap muka, ya. Saya ambil dua minggu, jadi empat kali. Halo? Halo? Mana mahasiswanya, ini? Iya, Pak. Hadir, Pak. Anda sudah hadir di Bandung semua atau masih di daerahnya masing-masing, nih? Udah di Bandung, Pak. Oh, di Bandung, ya. Nanti mendekat-dekat UTS itu, saya nanti ada tetap muka juga. Nanti diberitahu oleh jurusan tahun nanti lewat WA, ya. Anda semua masuk grup WA kalau bisa, ya. Hadian semuanya sudah masuk grup WA, ya. 23 mahasiswa, ya. Sudah, ya, oke. Jadi, kita, apa namanya, komunikasi kita lewat WA grup kita. Nanti, apa, mengenai tetap muka kapan, dan lain-lain, ya. Ruangannya juga, ya. Nah, ini selalu saya ngecek pertama itu mengenai klasik dengan kuantum. Jadi, kalau kita mau tahu kuantum, apa bedanya dengan klasik, kan, yang paling mudah, kan. Ya, kalau kita ngejar kuantum, kuantum saja tentu bisa langsung. Tapi, nanti Anda bingung, nanti. Ya, biasanya kita ngambil titik acuannya klasik. Karena itu kita paham. Dan apa bedanya sekarang. Ya. Nah, Anda lihat di klasik, ya. Katakanlah benda jatuh bebas, masa N. Di klasik itu yang dihitung itu apa sebenarnya? Ya. Anda lihat di situ, ya. Yang, kalau saya tahu sistem klasik, ya, ingat nih. Artinya, saya tahu posisi X maupun momentum P. Itu faktor semua, ya. Jadi, 6 dimensi. 3 dimensi ruang, 3 dimensi momentum. Jadi, 6 dimensi. Itu kita sebut ruang fasa atau face space. Untuk T kapanpun. Artinya, maka kita bisa tahu sistem klasik. X dan P itu didapat dari mana? Itu dari solusi sama Newton. Sigma F sama M di kawadat X di kawadat 2. Sama Newton kedua, ya. Di sini ada ketidakpastian? Ada. Ketidakpastiannya munik ini. Anda lihat di sini. Jadi, ketidakpastian munik posisi. Apa? Dalam posisi. Pengukuran posisi, ya. Dan delta P ketidakpastian pengukuran momentum besar sebandingan 0. Jadi, kalau ada X 0, bisa. Bisa. Delta P 0, boleh. Boleh juga. Itu klasik, ya. Di sini nanti ada namanya kosaplang. H coreknya menjadi 0 sebenarnya. Limit klasik, ya, namanya. Jadi, di situ klasik. Jadi, kalau saya tahu sistem klasik, maka saya tahu posisi dan momentum. Ya, ruang fasenya. Dan posisi momentum didapat dari mana? Dari persamaan Newton. Selesai. Itu saja sebenarnya klasik. Anda mencari energi, turun kangenya dari situ. Energi mekanik. Atau, apa, kinetik sama, apa namanya. Potensial bisa. Semuanya bisa. Menghitung sudut bisa, apapun bisa. Itu klasik, ya. Dan semuanya pasti. Delta X itu adalah ketidakpastian pengukuran. Jadi, kalau seorangnya hebat sekali mengukur, dia memang pintar jago mengukur, artinya delta X-nya itu tepat sekali. Jadi, 0. Delta P-nya 0 selentak, boleh. Sama dengan 0. Artinya, tweety betul, boleh. Tidak masalah. Nah, beda dengan kuantum. Di kuantum, Anda pakai X dan P, sudah tidak bisa lagi. Kenapa tidak bisa lagi? Karena ini basic di kuantum mekanik itu adalah ketatpastian Heisenberg itu. Sebenarnya. Jadi, pengukuran dari delta X dan delta P itu tidak mungkin 0. Paling kecil itu H coret bagi 2. Di mana H coret itu adalah konstanta ini, apa namanya, plang. nanti diberikan. Puluh pakat ini 34-an. Kalau sudah kecil sekali. Jadi, kalau Anda jago mengukur, seperti klasik tadi, orang klasik tadi, delta P-nya tidak ada kesalahan, delta P juga tidak ada kesalahan, tapi ada ketidakpastian secara hukum alam. Bukan karena kemampuan mengukur. Yang tadi kemampuan mengukur, ini tidak. Walaupun jago mengukur, tapi alam itu memberikan ketidakpastian seperti itu. delta X, delta P, H coret bagi 2. Itu paling kecil. Dari mana dapatnya? Ini bisa turunkan di sikap kuantum saya, saya turunkan. Nanti itu sebagai ini ya, nanti apa namanya, apa namanya, PR ya, Anom ya. Halo? Iya pak. Nanti turunkan ini. Mudah nyurunkan secara matematik. Di sikap kuantum saya turunkan, jadi Anda harus bisa. Jadi, karena, kalau di klasik, X dan P saya bisa gunakan sebagai mengkarakterisasi sistem. Karena saya katakan, kalau saya tahu sim klasik, maka X dan P-nya saya dapatkan secara pasti. Artinya, sim klasik dikarakterisasi oleh X dan P atau ruang klasa. Ketidakpastiannya dua-dua pun pasti sekali. Jadi tidak ada. Nah, di kuantum, itu ada ketidakpastian. Itu bukan muncul karena ketidakmampuan mengukur. Bukan. Karena hukum alam. Paham? Paham Anda beda ketidakpastian di sini dengan ketidakpastian pengukuran ya? Bisa ya? Iya pak. Anda paham bedanya? Halo? Halo? Iya pak. Paham ya? Paham ya? Kalau nggak paham, tanya. Jadi ketidakpastian di kuantum itu bersifat hukum alam. Kenapa seperti itu? Nanti saya jelaskan. Itu filosofinya panjang nanti. Saya jalan ya. Jadi, X dan P tidak bisa mengkarakterisasi sistem kuantum lagi. Nggak bisa. Orang nggak pasti kok. Karakterisasi sebagai contoh, Anda punya teman nih. Dulu waktu di SMA, orangnya keriting, rambutnya kurus, kemudian kacamata tebal. Jadi karakterisasi dia adalah kurus, keriting, kacamata tebal. Anda nanti, kemudian 10 tahun lagi ketemu dia, pasti bayangan Anda seperti itu kan? Suatu hari Anda ketemu, dia berubah. rambutnya keriting masih, tapi kacamata-nya nggak tebal lagi karena sudah di laser. Dia nggak kurus lagi karena dia sudah, sudah anus, sudah bekerja di bos, namanya kan, jadi gemuk. Anda masih bisa nggak gunakan karakterisasi keriting, kacamata tebal, kurus, nggak bisa lagi kan? Berubah dia. Ya kan? Ini di kuantum juga nggak bisa lagi, itu udah berubah. Kenapa berubah? Karena pengukurannya ada ketidakpastian. Ketidakpastian pengukuran di kuantum yaitu X maupun P itu bersifat apa? Hukum alam, alamnya. Dari sononya, kata orang, orang suka nyebut, orang Jakarta nyebut, dari sononya begitu. Mengapa begitu? Kita nggak tahu. Ini banyak perdebatan. Apakah karena memang kita nggak mampu atau hukum alam seperti ini, itu filosofinya panjang, itu nanti ceritanya panjang lagi. Sampai sekarang kita nggak tahu, pokoknya kita terima aja dulu. Nanti kalau Anda mau cerita ini, panjang nih, bisa satu kuliah lagi. Jadi karakterisasi dari kuantum itu tidak bisa dengan X dan P lagi. Terus ada hal baru untuk mengkarakterisasi sistem kuantum. Paham? Anda tahu paham beda klasik dengan kuantum ya, dengan dua ini ya? Ya, paham Pak. Ada pertanyaan nggak? Saya disini dulu. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi harus ada karakterisasi baru untuk sim kuantum, kuantum X dan P nggak bisa lagi seperti klasik. Jadi dirubah semua. Nah, sekarang apa itu? Kuantum klasik. Ini kita lihat dulu sebelum ke karakterisasi sim kuantum. Coba Anda lihat, di trajektori di klasik, di ruang fasa X dan P tadi, saya ambil satu dimensi ya. Satu dimensi P dan satu dimensi X, sehingga saya bisa gambar dua di dan si kuantum juga sama. Ini trajektori klasik itu satu garis saja. Sebenarnya nggak ada garis. Nol dimensi. Jadi nggak ada. Kalau ada garis kan pasti ada satu dimensi kan? Malah dua dimensi bisa. Jadi cuma satu saja karakterisasi. Cuma satu dan hanya satu trajektori. Trajektori Anda tahu maksudnya? Trajekt kan? Trajekt itu apa ya? Kalau angkutan angkot itu trajektnya dari pasar simpang ke apa misalnya BP. BP, maka trajektorinya lewat itu saja. Atau misalnya dari Anda mau ke ITB nih. Kalau dari apa? Dari jagu atas. Anda suka nanya ke supir angkot pak lewat dua Anda atau lewat dibentik ukur trajektorinya. Kalau Anda bilang kata supir lewat dibentik ukur trajektorinya. Anda nggak pasti naik. Nggak naik. Kenapa? Anda kan mau berhenti di Ganesa kan? Dan itu udah lewat. Jadi Anda pilih yang Dago. Karena simpang klasik itu kalau sudah lewat di peti ukur nggak mungkin lagi lewat Dago. Ya kan? Jadi pasti trajektorinya. Itu pengukuran dari delta X, delta P sama dengan 0 tadi. Paham nggak Anda kalau saya katakan itu? Paham ya? Kenapa satu trajektori kalau delta X? Jadi ini munculnya dari delta X, delta P. ambil 0 misalnya. Dia jago seling ukurnya. Delta X 0 itu cuma satu titik. Atau nggak ada titik ya. Delta P 0 itu tidak titik satu titik. Jadi satu garis saja. Tidak ada apa namanya? Tidak. Mungkin dua trajektorinya. Beda dalam kuantum. Dalam kuantum itu ada delta X lalu. Ada delta P. Misalnya delta X 0 boleh? Boleh. Tapi delta P-nya tak berhidrat. Panjangnya. Atau delta P-nya 0 delta X-nya tak berhidrat di sumber data ini. Jadi kalau gitu atau kita ambil yang delta X tidak 0 delta P juga tidak 0 ya. Jadi dia membutuhkan kotak kan. Luasnya berapa ini paling tinggi? Paling besar. Paling kecil sih. Luas paling kecil adalah H coret bagi 2. Ya kan? Jadi sim kuantum bisa ngambil di sebelah sini dan banyak sekali. Akibatnya trajektorinya banyak. Dalam satu saat ya. Jadi tadi kalau angkot dagu misalnya angkot dagu itu itu adalah beda kuantum elektron maka dia bisa lewat dalam satu saat lewat batu upor lewat dagu lewat kemana dulu ke Cihampelas dulu atau malahan ke Sadang Serang dulu kemana-mana itu. Dalam satu saat ya ingat ya. Satu saat. Jadi trajektorinya banyak. Jadi beda kuantum klasik itu ini sebenarnya yang paling esensial. Ya. Karena munculnya dari sini. Ya. ini dan ini data X dari P sama dengan paham ya? Jadi ini esensial sekali ini. Nah nanti ada cara Feynman namanya Feynman part integral ini. Kalau kita sekarang pakai kuantrisasi kanonik ya. Nanti Anda lihat seperti yang biasa di kuantum. Kalau dengan Feynman part integral ini artinya semua trajektorinya jumlah saja. Itu jadi kuantum. kalau di klasik cuma satu kalau di kuantum banyak sekali tak beri gak. Nah itu menjadi kuantum ini. Namanya Feynman part integral. Ya. Dan maunya saya memberikan kuliah di teori medan kuantum tapi gak nyampe-nyampe karena kreditnya kecil sekali dua kredit jadi gak mungkin nyampe. Jadi kuantum melalui Feynman part integral menjumlahkan semua trajektori di apa ruang fasa ini itu menjadi sim kuantum. Betul-betul jadi sim kuantum. Ya. Ya. ini banyak bukunya kalau mau belajar ya. Jadi kalau gitu sigma-sima trajektori ini menjadi kuantum di sim kuantum. Jadi kalau Anda ditanya sekarang sudah belajar dengan saya kuantum apa beda klasik dengan kuantum Anda akan tanya trajektorinya kalau klasik itu pasti satu karena data X data P sebesar sama dengan 0 sim klasik dia dikarakterisasi oleh X dan P kalau di kuantum banyak sekali trajektori karena data X ke data P bisa sama dengan H bagi dua sehingga tak beri gabuah trajektori arti lintasan dalam sesuatu saat ya dan karakterisasi apa berikutnya ya nah kalau gitu kuantum kalau saya ambil H coret sama dengan 0 yang ini sama 0 maka dia jadi 0 ini kan itu biasa klasik jadi ini limit kuantum adalah ambil H coret mujunor aja paham atau enggak paham ya ada pertanyaan setiap sini halo belum ada oke nah sekarang ini karakter nah karakter selim kantum apa nah kita ambil ini fungsi namanya fungsi gelombang atau state factor jadi ini fungsi gelombang state factor dalam ruang Hilbert ya ruang Hilbert ruang Hilbert apa berikutnya nanti apa lagi amplitude probabilitas itu sama saja jelas jadi kalau sebut govih gelombang state factor luang Hilbert itu sama saja bendanya ini ya jelas nah kalau anda tanya ini dapat dari mana berikutnya ya jadi ini jadi dikatakan ada fungsi gelombang state factor atau amplit bulabah sama saja nah sekarang kalau saya dapat ini ya kombinasi liniernya merupakan solusi juga ya ini nah kalau kombinasi linier misalnya ada si satu si dua si tiga si berapapun ya karena dia ngotor Hilbert maka dimensi tak beringga ya itu jumlah kombinasi liniernya apa namanya mengatakan selim kantum yang sama juga ya itu artinya apa bisa gak anda ano apa namanya deduksikan deduksikan kalau si satu si dua adalah solusi maka si satu plus si dua adalah solusi juga artinya apa ayo superposisi ya artinya apa seperti itu ya tapi belum lengkap anda sebut sayang kalau anda belajar superposisi ya superposisi memang jumlah apa konsekuensi fisisnya kalau superposisi linier seperti itu maka persamaan diferensialnya harus apa di linier iya itu penting tuh ya jadi pasti persamaan diferensialnya linier nanti kalau udah non-linear gimana susah kita pecahkan gak mungkin artinya harus kita ambil cara lain dari perturbasi nanti kalau non-linear gangguannya ya seperti itu ya nah itu jadi kalau belajar itu lengkap kita dengan fisisnya juga matematiknya ya fisisnya ya ya oke bagus jadi volosisim kantum itu ada kombinasi liniernya seperti ini ini dari mana nanti berikutnya ini apa namanya state factor sudah ya kenapa state factor ini artifisisnya apa berikut ini anda lihat pesi itu punya artifisis tidak anda gak bisa ngurupsi anda gak bisa ngurupsi pesi itu gak ada cara ngukurnya kenapa nanti berikutnya saya cuma ingin mengatakan berikutnya maka diambil interpretasi born born itu nama orang Max Born orang Jerman awal-awal dengan born kemudian ada Schrödinger ada apa Bohr dan lain-lain Heisenberg Dirac dan lain-lain kalau interpretasi artinya apa bahasa interpretasi coba nih anda senang sama perempuan ada perempuan laki-laki laki-laki senang perempuan anda katakan hati wanita atau hati pria tersalah hati manusia itu sebenarnya lebih canggih sistem kuantum tapi kita ambil sistem kuantum yang sederhana aja ya kita ambil sederhana aja sistem kuantum anda gak tahu itu isi hatinya anda tahu isi hati orang enggak enggak tahu kan bisa aja dia ketawa padahal dia benci ya kan atau banyak hal nah ini ini kuantumnya nih coba anda senang sama seorang perempuan gimana ngeceknya caranya anda nanya langsung kamu senang sama saya enggak wah jangan lah ditempel yang dia nanti bisa jadi ya dilempar sama buku atau apalah anda gimana caranya pendekatan pendekatan pakai apa ngajak makan itu ngajak makan sih keterangan anak SMP atau apalah kalau kuliah apa menyembuku kan menyembukulah aduh saya menyembuku saya enggak masuk deh sengaja enggak masuk atau memang terlambat bangun gitu loh ya kan nanti ceweknya apa perempuan ngasih buku kan nah anda berikutnya selain buku ini anda sebenarnya tujuan bukan ngecek dia senang atau enggak interpretasi lah cara cewek itu misalnya memberi bukunya gimana cara senyumnya aduh kayaknya dia senang tapi ada loh wah belum tentu tuh wah nita sih senyum aja tapi senang belum tentu jadi interpretasi muncul interpretasi benar atau enggak sudah pasti benar loh halo belum tentu belum tentu probably dilita bisa benar bisa enggak dia senang kelihatannya anda bilang wah senang ya jadi suatu saat anda ke rumah dia dia marah gitu kan dia marah juga belum tentu dia enggak senang gitu loh jadi ada probabilitas nah di kuantum juga sama interpretasi buah itu probabilitas kalau gitu itu apa interpretasinya ini diambilnya kalau tadi perempuan tadi gimana senyumnya atau sikapnya ya ini psikwadrat nah ini artifisisnya ada ini probabilitas ini fisis nih bisa diukur yang ini non-fisis enggak bisa diukur yang ini bisa diukur paham paham gak jadi yang fisis yang bagaimana pak bisa diulang ini interpretasi board ini itu bisa diukur itu fisis kalau bisa diukur itu fisis yang sini ini enggak anda ukur nanti kenapa enggak bisa diukur nanti saya berikutnya saya katakan nanti dengan kucing schrodinger gambar pertama yang ini itu bisa diukur ini namanya fungsi probabilitas untuk menemukan sistem paham iya pak paham pak oke kalau gitu ini apa tadi si kwadrat ini fungsi fungsi ya fungsi probabilitas oke kenapa sebut fungsi probabilitas misalnya saya ingin ukur posisi ini x makas x itu berapa probabilitasnya ketemunya kan berapa kali diukur kan kalau di fungsi probabilitas statistik biasa anda punya kalau di statistiknya frekuensi ya ini fungsi probabilitas frekuensi kalau di continue free probabilitas namanya maka nanti x dikali fungsi probabilitas dijumlahkan atau kalau kita continue diintegralkan maka mendapatkan nilai rata-rata rata-rata atau tidak ekspektasi paham saya tulis tidak ini itu namanya jadi saya probabilitas mendapatkan sistem karena ada probabilitas ya maka ini ini saya memberikan dasar kuantum untuk S1 nih baru supaya anda paham kita paham semua ya ini paling tinggi berapa ini probabilitas biasanya jumlah semuanya 1 kalau masih 1 kalau dia ketemu 1 kalau dia enggak ketemu sama dengan 0 tapi anda dapatkan misalnya n masalah enggak n itu angka konstanta aja konstanta boleh boleh artinya saya akan normalisasi dia kan menjadi 1 kan caranya apa ambilkan i dibagi akar n aja kalau dikeluarkan akan nnya hilang itu normalisasi nah sebelum sampai jadi kalau gitu fusi probabilitas itu karena dia kita anggap interpretasinya fusi probabilitas ya interpretasi bond tadi kan fusi probabilitas kan maka jumlah semuanya harus berhingga boleh enggak tak berhingga boleh enggak boleh 1 triliun boleh enggak boleh asal berhingga karena 1 triliun bisa dikatakan entus 1 triliun kita bisa normalkan kan jadi karena dia fungsi probabilitas jumlahnya harus berhingga maka dia integrabal namanya ini integrabal berhingga paham square integrabal square nya disini kuadrat integrabal ya simbolnya ini paham integrability condition jelas halo jelas ya oke nah jadi harus integrabal jadi psi itu selain ruang vektor karena butuh vektor karena butuh vektor ditambah integrabal terorang vektor enggak ada ini contohnya klasik x itu berapa panjangnya atau p lah x dan p itu enggak terorang vektor panjangnya berapa x nya 0 boleh tak berhingga boleh enggak boleh tak berhingga p juga sama kalau di quantum panjangnya enggak boleh tak berhingga harus berhingga jelas dan ditambah dengan dimensinya tak berhingga juga karena psi itu kan fungsi tak berhingga buah kan kalau x biasanya kita ambil vektor 3 dimensi kalau ini vektor berhingga dimensi tak berhingga dimensi juga boleh ya paham ya beda klasik dengan quantum ya jadi kalau gitu di quantum saya enggak bisa lagi menggunakan ruang vektor linear seperti biasa harus tambah fungsi apa keberhinggaannya atau integrability condition juga ruang vektor dimensi tak berhingga juga nanti tambah satu lagi namanya apa complete relation jadi ruang vektor linear plus integrability condition plus apa lagi dimensi tak hingga ya jadi tambah 3 ini ya tambah 3 tadi tambah ruang vektor itu namanya ruang Hilbert nanti ya berikutnya ya oke ya pak oke nah sekarang kan saya tadi pertanyaan kenapa ini artinya kenapa tidak visis coba kita balik lagi ke awal gambar ini 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 namanya kucing slowdinger ya ini orang itu di ini di dalam itu yang pakai helm itu dikasih dimasuk dalam ruang adiabatik informasi informasi gak bisa masuk dari luar ke dalam kita di luar ini quantum itu kan seperti nilai hati orang kan di dalam hati orang interpretasi jadi kita gak bisa komunikasi langsung kita bisa cuma apa mengukur atau menebak pakai probabilitas ya jelas ya pak oke nah di dalam itu yang orang ini di dalam quantum di dalam ini ada kucing quantumnya dimana itu didingnya ada batik gak bisa gak bisa berkomunikasi mereka ya disini ada lubang kecil foton saya ya ada kucing ini kita pakai helm kalau foton ini masuk maka racun senida pecah maka kucingnya akan mati kita ya supaya jangan mati ya kita kasih helm ya kan kalau ini gak masuk fotonya maka tidak akan kena racun senida kucingnya hidup itu di dalam ya orang dalam ngeliatnya pasti atau gak pasti di dalam quantum di quantum orang quantum itu kurang kecil seperti quantum di dalam quantum dia akan ngeliat pasti kan klasik itu sehingga ngabayang kita apa yang seperti itu kalau alam kita gak tahu ini kan cuma genangkan eksperimen namanya nah kita di luar ini pasti nih kita gak tahu kucing itu jelas tidak klasik maka dia bergantung pada foton masuk tapi tidak foton itu benda quantum atau bukan benda quantum kalau gitu pakai state vector keadaan hidup semua keadaan mati ini state vectornya pakai simbol ini ya namanya simbol dirak ya itu state vector itu atau si gelombang tadi jadi si tadi kita bisa tuliskan seperti ini ya untuk simbol aja maka keadaan kucing di dalam yang di kita ya di luar ini ya kita ngeliat kucing itu bisa hidup bisa mati kombinasi linear dari hidup dan mati kenapa kombinasi linear kenapa persamanya differentially linear kenapa linear persamaan suruh dinatur linear paham ya oke nah anda ini anda tahu gak keadaan visisnya ini yang ini yang di luar ini kita di luar ya tahu gak gak tahu kan kan sudah saya katakan tidak punya arti visis kan ini sektor ini visisnya apa gak tahu keadaannya hidup terus mati berapa ya sepert akar dua tambah sepert akar dua mati cuma itu aja tapi apakah kucing hidup atau mati gak tahu nah untuk untuk mengetahui itu kita apain kita ukur ukurnya gimana caranya jadi kucing hidup mati ya ini ya keadaan awalnya ini state factor C ya di apa di state factor C ini hidup atau mati ini ukur nih sekarang kita ukur gimana caranya diukur ayo ngukur system quantum gimana caranya nah kita ukur aja tapi ingat ini yang orang jarang yang kadang tidak paham ngukur system quantum itu sebandingan merusak quantum system gak bisa balik lagi itu yang dipakai di dalam apa kriptografi quantum kalau ada if dropper namanya apa penyadap dia akan ngambil apa informasi kita maka dia merusak sistem untuk kembalikan ke awal gak bisa lagi maka orang selalu tahu oh dia kita pernah disadap karena kita dapat apa keadaan yang salah bukan yang aslinya nah di quantum juga sama disini juga sama caranya gimana untuk ngukur ini anda belah rusak sistem jadi dirusak ngukur di quantum pengukuran bahasa kasar ini merusak bahasa halus merubah sistem keadaan sistem yang mana keadaan sistem yang kita inginkan maka kita akan dapatkan kita dilihat saja kotak caranya di belah kotak dirusakkan anda kembalikan lagi bisa ditempel-tempel tapi sudah rusak tetap rusak jadi di pengukuran di quantum itu menurut sistem jatuh keadaan sistem yang kita ingin ukur ya si hidupkah atau matikah maka kita dapat keadaan kucingnya hidup atau ya atau nih bukan dan mati kok disini ini dan yang paham anda gak mungkin kucingnya hidup dan mati langsung sekaligus gak bisa jelas gak ada pertanyaan disini jadi mengukur sistem quantum itu merusak sistem jatuh keadaan sistem yang kita ingin ukur yaitu hidup dan mati jadi ingat ya kalau anda ingin mengukur sistem quantum itu merusak sistem jadi kalau gitu yang awal ini tidak punya tidak punya artifisis tapi informasi fisis bisa di hidupkan jadi persitu tidak punya artifisis tidak punya artifisis ya tapi informasi informasi dapat di ekstrak dapat diambil dari besi paham paham gak halo oke kalau gitu kita ngukur pakai besi kwadrat ya pakai besi kwadrat ini jelas gak ngukurnya pakai ini probabilitas fungsi fungsi probabilitas fungsi probabilitas bukan probabilitas fungsi probabilitas integralnya nanti baru probabilitas ya kan jelasan jari rata-rata maka saya dapatkan rata-rata x maka saya integralkan x dengan si kwadrat statistik sudah seperti ini jadi p ya p dengan si kwadrat ya halo ini ada pertanyaan gak coba kok gak ada saya lanjutkan ini basic kuantumnya ya dan ini saya cepat saja karena apa kita kan bukan belajar ini kan ini kan sudah di S1 ada pertanyaan gak gak ada ya belum oke saya lanjutkan ya ini itu beda kuantum dengan apa namanya klasik jadi kita sudah tinggalkan dunia klasik x dan si p segala macam itu itu cuma pengukuran aja nanti makanya sebut nanti itu ruang apa namanya operat itu kita pergi kita sini ya suka kuantum ya ini anu aja tapi bagus ini ya nah lihat disini ya anda lihat ada dua celah nih A dan B biasanya kita ngelihat sistem ini pada apa ini kalau di klasik dulu zaman zaman sebelum ini gimana di gelombang kan interpretasi yang anda akan tanya pak ini kok interpretasi yang itu kan gelombang pak apa beda yang kuantum ini kan benda kuantum benda kecil kan partikel kan ya kenapa kok bisa ngomong di partikel ngomongnya gelombang nah ini bagusnya ya coba anda lihat ya kalau di partikel saya ambil partikel aja dulu ya kalau anda tutup celah A maka dia akan lewat B kan kalau anda tutup celah B dia lewat A kalau partikel kalau anda buka A dan B celahnya partikelnya apa yang terjadi coba di pergi ke sini gimana caranya dia lewat A atau lewat D probabilitasnya klasik jadi yang lewat A itu kita subuh satu dua itu klasik kan partikel kan sekarang saya pandai ke kuantum partikel juga nih elektron dia itu kalau saya tutup B dia lewat A saya tutup A dia lewat B saya buka A dan B gimana lewat dua-duanya bisa lewat dua-duanya dan ya jadi bisa lewat dua-duanya karena apa tadi trajektorinya banyak sekali jadi bisa lewat mana dalam satu saat kalau gitu sifatnya seperti gelombang buktinya dimana ada interferensinya interferensinya ini kita ambil dari hasil eksperimen orang ya pola interferensi seperti ini cuma berlaku pada gelombang ini luantung dimana ini lihat caranya adalah kalau di klasik probabilitasnya sifatu kuadrat tambah sifatu kuadrat setelah kalau di kuantum kombinasi linearkan dulu lewat sifatu dulu A dan B kemudian di ambil probabilitas kuadrat paham? sehingga ini menjadi ini kan sifatu kuadrat sifatu kuadrat yang ini itu dua sifatu sifatu itu ini paham? dua sifatu itu kan ini kan artinya kan dua sifatu star si dua tambah dua si satu si dua star ya ya kan? kalau di apa namanya? saya mesti ini nih mesti ya saya pakai ini dulu ya pakai apa namanya? pakai satu lagi apa ini? jadi kalau gitu itu maksudnya satu si dua star ini kan ini satu kuadrat ini adalah ini kali ini si dua kuadrat dua si satu star si dua plus dua si satu si dua star kan? ingat si satu itu sama dengan besar si satu ini dari demuafel ya demuafel ya anda bisa tahu ya maka ini satu dua satu si dua i pangkat yang alfa itu minus ya i alfa dua minus alfa satu tambah yang ini satu lagi dua ini nya sama i pangkat minus i alfa dua minus alfa satu jadi i pangkat i alfa dua plus ya yang ini sebenarnya apa? dua kos alfa dua minus alfa satu ya kan? nah ini pola intervensi kosinas itu ya kan? jadi anda lihat disini nanti ini jadi ini pola intervensinya kalau gitu alfa satu minus alfa dua sebandingan pi maka minus satu kalau alfa satu minus alfa dua sebandingan nol dua pi empat pi dia sebandingan satu jadi kalau alfa satu minus alfa dua nya nol plus minus dua plus minus empat plus enam dan berikutnya dia intervensi saya menguatkan ininya positif kalau alfa satu minus alfa dua nya pi tiga pi lima pi dan berikutnya negatif kan? jadi saya menghilangkan paham? disitu jadinya jelas gak ini? halo? jelas oke jadi pola intervensi seperti ini dia seperti intervensi yang tapi untuk partikel kuantum contoh elektron foton jelas ya kita udah lihat di yang intervensi foton ada proton juga sama ya jadi kalau gitu ini membuat orang shock pada saat itu saat itu ya kita sekarang gak lagi jadi di kuantum itu ada dua pola partikel ada kenapa partikel ada? siwat partikelnya dimana? halo? kenapa di kuantum itu ada siwat partikel? apa contohnya? apa cirinya? halo? hamburan foton itu bukan bukan hamburan kalau di fisika partikel ada momentum di kuantum ada momentum kan? foton momentumnya berapa? momentum foton P sama dengan apa? A per lambda iya anda lihat disini lambda itu siwat apa? gelombang iya P itu siwat partikel ada gak disitu? sifat partikel itu karena sifat gelombang kalau gitu sifat gelombang dan partikelnya ada kan? jelas gak itu? iya pak jadi disitu anda tahu bahwa dia siwat partikel ada soal gelombang ada iya kan? jelas ya? jelas pak oke itu dunia kuantum dan kita perumusannya dengan karakterisasi dengan fusipsi tadi ya kalau kita tahu fusipsi atau dapatkan fusipsi maka kita tahu sistem tersebut selesai sebenarnya ya oke oke ini tadi barusan ini keterpasian Heisenberg yang saya katakan ya ini coba anda buktikan ini ya ambil apa PR ya siapa Anom ya Anom iya pak iya pak nah berikutnya ini sebagai tugas juga karena anda sudah belajar sifat kuantum kan tentunya saya gak akan bilang sifat kuantum lagi ini cuma pengantar aja ini yang tadi trajectory kuantum klasik ya anda coba ambil sistem apa namanya ini selter harmonik satu dimensi aja ya Anom kasih tugas itu ya kerjakan selter harmonik satu dimensi dengan cara Heisenberg dan cara Schrödinger halo Anom ya berikutnya PR nya ambil apa sistem atom hidrogen satu elektron satu proton satu atom ya pecahkan solusi persamaan atom hidrogen cari state factor NLM ya oke baik oke kemudian apa namanya hubungan hubungan komutasi coba hubungan komutasi antara X dan P XP XP kuadrat atau XP pakat N itu berapa hasilnya ya Anom oh ya ya oke kemudian cari hubungan komutasi untuk apa namanya ini apa namanya untuk momentum sudut L R cross P ya cari hubungan komutasi L alpha L beta tunjukkan ini ya I alpha beta gamma L gamma tunjukkan ini ya alpha beta gamma itu X, Y, Z Anom ya baik kemudian untuk ini apa atom apa tadi atau harmonik tadi cari juga normalisasinya ya fungsi si N nya ya fungsi Hermit nya ya oke yang kita yang suka saya berikan di Sika Quantum Sika Quantum bukan mereka di Sika Quantum di S1 itu ya oke ya jadi itu Anom ya nah sekarang pengukuran dalam Quantum gini yang cara mengukur di Quantum di Klasik kita bisa ya what you see what you get we see week kalau mengukur X ya X kita ukur kalau mengukur P P kita ukur tapi kalau di Quantum mengukur P gak bisa langsung bakal harus cari nilai apa ekspektasi ya nilai ekspektasinya adalah P itu operator jadi ada sistem seperti ini ini lihat nih makanya di Quantum itu kita si itu bukan aktivis dia apa namanya merupakan apa state factor aja tapi informasi bisa dapat caranya kita ukur operator kita ukur kemudian keluar hasil apa ukuran what you see kalau di Klasik gak perlu gak perlu pakai operator kan langsung what you see kalau Anda dapatkan ini contohnya kalau Anda di Jakarta Bandung di tengah jalan itu ada pembaca apa kecepatannya Anda gak merasa diukur tapi udah ada jauh 108 120 km per jam gak macam ya Anda merasa diukur enggak karena itu Klasik tapi Quantum tidak Anda mengukur Anda mengukur sistem artinya kalau kita operasikan kita operasikan baru keluar pengukurannya interpretasi ya jelas ya halo iya Pak jadi di Quantum itu harus ada operator kibatnya kalau gak ada operator gak bisa gimana cara mengukurnya jadi sistem itu contohnya pabrik gula lah sim Quantum pabrik gula itu kalau Anda gak operasikan keluar gulanya gak gak keluar walaupun di pabrik gula bagus masih baru harus ada operatornya nah baru keluar gulanya itu seperti Quantum seperti itu ya oke iya Pak nah kalau gitu kita punya seperti ini di teori teori klasik terus formulasi deterministik contohnya persamaan Newton pengamatan deterministik juga what you see what you get kalau Anda dapat ukur X ya X aja diukur gak akan diganggu di Quantum beda teorinya Quantum itu formulasi level formulasinya adalah deterministik persamaan Schrodinger atau persamaan Heisenberg atau persamaan Dirac dapat fungsi Psi Psi-nya dapat deterministik tapi Psi tidak punya aktivisis pada saat pengamatan pengukuran tidak bisa pakai Psi tapi Psi kuadrat maka probabilistik nah ini Einstein gak setuju ini tapi Einstein setuju atau enggak kita lihat nanti hasilnya kan kita gak bergantung pada orang kita bergantung pada fakta fakta benar atau enggak kok benar Einstein ngatakan benar benar mungkin ada teori baru mestinya saya gak tahu tapi itu kita bicara bisa bisa bicarakan bisa satu kuliah lagi nanti ya panjang sekali ya oke sampai sini ada pertanyaan halo belum Pak yang lain gimana ini mahasisannya cuma satu orang ini atau dua orang tiga orang belum Pak oke udah jelas semua Anda iya jelas Pak ya ya ini seperti itu ya nah sekarang setelah kita bicara panjang lebaran baru saya bicara matrinya apa yang saya akan jajarkan yang tadi perlalu pun dahuluan ya nah saya akan bicara matrinya disini nanti saya tidak matematis maksud saya tidak divisi pakai definisi saya maksud saya matematis tapi bukan kalau kita fisika segala sesuatu munculnya dimotivasi apa oke fisis jangan matematik ya salah kalau orang bicara orang hebat langsung matematis orang hebat ada A, B, C sama dengan sama aja anda bicara ke anak SMA mulai belajar F sama dengan sigma F sama dengan MA jika F diberikan itu sama M itu sama A itu bosen orang gak ada fisisnya gak ada ceritanya tidak seperti itu kalau di fisika yang benar kita gak jatuh fisis kita-kita fisisnya apa maksudnya kenapa orang Hilbert muncul orang Hilbert untuk menyusahin mahasiswa aja atau apa tidak itu kan jelas kan definisinya kan saya akan berikan itu kenapa orang Hilbert motivasi fisis ya tapi definisinya pakai matematik orang Hilbert itu matematik sebenarnya tadi sebenarnya sudah saya ingin sebentar mengenai ada integrability kondisian segala macamnya dia bukan menyusahin orang tidak untuk membuat orang lebih mudah dan memang lebih mudah itu ya berikutnya kita bicara tentang gangguan bebas waktu kenapa gangguan karena kita tidak bisa merumuskan ciri kantum secara kalau utuh terus ada gangguan kita jadi pasal gunakan gangguan misalnya seperti ini ada atom hidrogen luar medan magnetik B yang konstan efek apa Ziman kita perasaan sebagian gangguan gangguan seperti apa artinya dalam Hamilton atau dalam energinya sudah ada gangguan terus kecil kok besar gimana nggak bisa itu juga terjadi teori medan kuantum teori gangguan gangguannya ada berada waktu ada berada waktu kok besar sekali gangguannya gimana itu bukan gangguan namanya itu revolusi itu nggak benar kita nggak bisa merumuskan dalam teori kuantum tapi ada cara lain nanti namanya dengan gunakan apa desistematik atau open kuantum sistem ya tapi nanti berikutnya berikutnya kita bicara tentang simetri simetri penting penting sangat penting contohnya kenapa ada kumkalan energi momentum sudut momentum linear kumkalan spin kemudian muatan itu kan ada simetri nah di kuantum ada nggak ada simetri ya dimana munculnya itu karena apa namanya kita punya sistem yang harus uniter ya nanti kita berikan ya jadi disitu ada dengan gunakan terma Wigner-Eckardt jadi Wigner itu dapat Nobel karena apa Egin Wigner karena dia merumuskan simetri dalam ekon-Eckardt kuantum jadi Wigner ini dapat Nobel disitu berikutnya teri hamburan hamburan penting gangguan sudah cukup tapi hamburan lebih penting lagi karena kita biasanya melakukan observasi itu menggunakan hamburan ada hamburan yang energinya lebih kecil makanya order elektron volt maka kita di kuantum kita pakai itu tapi kalau energi tinggi gimana di kik itu tidak bisa lagi mekanik kuantum ini Anda harus ambil teori kemudian kuantum saya berikan di pilihan semester berikutnya kita pakai hamburan tapi kemudian 5 yang 5 ini baru saya berikan dalam 2 tahun terakhir ini di masa-masa pandemi ini karena sebenarnya ada yang sumber daya kuantum yang baru sudah lama tapi baru dipakai itu tentang entanglement entanglement seperti halnya efek apa namanya tunneling effect itu tidak ada di klasik spin juga sama jadi dipakai orang apa apa namanya tunneling effect itu ya di apa di nanoteknologi dan lain-lain dipakai sekarang kita gunakan entanglement entanglement informasi juga tapi yang bukan informasi yang umum yang kita pegang yang kita lihat kalau kita ngirim dari A ke B baru sampai B-nya A-nya boleh nyampe kalau entanglement enggak informasi yang lain kemudian formulasinya beda tidak bisa dengan orang Hilbert yang klasik yang biasa tapi gunakan densimetrik dan ada satu lagi kita gunakan quantum map karena biasanya sistem terbuka jadi dari 1 sampai 4 kita pakai pasti gunakan sistem tertutup artinya apa sistem tersebut tidak interaksi dengan kalau interaksi pun kita tahu apa berjenis terakhir kalau center bukanya tidak tahu lingkungan seperti apa jadi itu yang kita pakai nama quantum system maka harus ada quantum map dan itu dipakai untuk quantum komputasi kristografi teleportasi dan lain-lain jadi sebenarnya kalau Anda paham ini gampang pelajari itu itu cuma aplikasi saja jadi ini yang akan saya berikan nanti ada pertanyaan halo tidak oke kalau tidak ada pertanyaan kita selesai sampai disini Anda Anda serap dulu maksudnya kalau kuliah ini sudah lebih dari 2 jam karena saya tulis-tulis nanti mudah-mudahan sebelum UTS atau setelah dekat UTS ada pertemuan ini tetap muka ada pertanyaan lagi tidak ada tidak ada saya selesai sampai sini kita lanjutkan hari Jumat insyaallah jam 7.30 ingat iya pak terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh dan selamat pagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih